Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Warsito misteri di kesempatan kali ini mimin saya banyak banyak mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di channel kami di kesempatan kali ini mimin akan bercerita tentang fakta-fakta yang ada di Gunung Kawi teman-teman fakta-fakta itu bisa kita ungkap melalui cerita-cerita ataupun dari sosial-sosial media yang lain Hai disempatan kali ini mimin akan membahas tentang tujuh fakta Pesukihan Gunungkawi sebagian besar masyarakat Jawa nama Gunungkawi sudah tidak asing lagi di telinga Gunungkawi sendiri terletak di kota Malang Jawa Timur Gunungkawi sendiri banyak dikaitkan dengan mitos-mitos pesukihan atau mencari kayaan dengan cara jalan pintas tapi tahukah anda tentang fakta misteri Gunungkawi Oke teman-teman kali ini mimin akan memberitahu tujuh fakta misteri pesukihan Gunungkawi nomor satu Pohon Dewan Daru Pohon Dewan Daru sendiri terletak di area pemakaman pohon ini bisa diartikan sebagai pohon keberuntungan ada juga yang bilang masyarakat Tionghoa sebagai Shinto atau pohon dewa menurut mitos yang beredar apabila menyimpan buah atau dahan yang jatuh pada saat ritual akan membawa keberuntungan tersendiri nomor 2 miliarder tersohor menurut mitos yang beredar salah satu bos pemilik bang swasta yang ada di Indonesia dan pemilik pabrik pokok ternama pernah mendatangi tempat tersebut untuk mencari kekayaan dengan cara jalan pintas nomor 3 rumah yang sujo rumah yang sujo sendiri terletak di kota pitar namun beredar mitos memiliki interaksi yang kuat dengan pesukihan Gunungkawi rumah ini diwariskan kepada yang maridun adapun benda peninggalan yang sujo yaitu bantal dan guling dari gelugu atau batang kelapa dan tombak peninggalan perang diponegoro nomor 4 Jumat legi dan satu suruh Jumat legi dan satu suruh banyak sekali ritual-ritual untuk nyekar di makam yang juga kiaisya karya dua dan satu suruh wafatnya yang sujo atau raden mas imam sujo no nomor lima kentil kuno atau guci kuno guci kuno atau kendil kuno ini diletakkan di samping kiri makam para pesiarah mempercayai air dari guci atau kendil kuno bisa membuat awet muda dan mengobati berbagai macam penyakit bagi yang meminumnya nomor 6 petilasan Prabu Sri Kameswara petilasan Prabu Sri Kameswara terletak 700 meter setengah jam perjalanan dari makam yang sujo dan yang cukup di sana terdapat keraton petilasan Prabu Sri Kameswara dari kerajaan kediri yang beragama Hindu tempat itu sekarang dijadikan praktek pemujaan atau ritual pesugihan bagi para pesiarah yang datang mempunyai niatan mencari pesugihan dalam maksud waktu satu tahun biasanya taraf ekonominya akan meningkat dengan pesat dan saat itu juga tumbal dari pihak keluarga harus diberikan biasanya orang yang ditumbalkan akan mati secara tiba-tiba atau mendadak setiap kali penumbalan dalam waktu satu tahun pelaku pesugihan akan semakin kaya dan kekayaannya itu semakin bertambah terus sampai ajal dia sendiri yang akan dijemput selesai semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan diberi ketabahan iman layaknya untuk menjadi kaya bukan mencari kekayaan melalui jalan pintas alias mencari pesugihan semoga kita diberi keimanan yang lebih jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe di channel kami apabila ada juga karakter persamaan kata dalam pengucapan atau kalimat saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih terima kasih